Halo ketemu lagi, semoga kabar kalian sehat sebelumnya karena hari ini adalah Idul Fitri saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aizin wal faizin mohon maaf layar dan batin ya selamat juga untuk kenaikan Yesus Kristus jadi hari ini adalah hari yang istimewa karena muslim dan kristiani merayakannya bareng mulai sekarang saya akan secara berkala nge-vlog tentang buku foto tujuannya supaya bisa jadi referensi bagi teman-teman saya, mahasiswa yang ngambil TA Fotografi untuk yang pertama, ini buku yang baru terbit dari Romy Perbawa, Aulom Vein sebelumnya, dukung channel ini dengan subscribe di tangan saya ada buku Aulom Vein semoga prononsnya gak salah ya jadi artinya adalah aku ingin pulang, karya Romy Perbawa ceritanya tentang pekerja migran oke, langsung aja tapi ini sifatnya subjektif ya jadi ini bukan penilaian ya ini sekedar kesan saya terhadap buku ini oke, jadi buku ini ada semacam sabuknya jadi mestinya dia begini cuman ini gampang lepas jadi sekalian saya lepas saya masukin aja ke sini oke, di alaman pembuka ini kita lihat pemandangan atau scene hutan gitu ya atau belantara gitu ini ada orang disana lewat sepertinya masuk lewat hutan belantara tadi ya ini saya cepet aja mungkin tidak sampai ke substansi nah ini pekerjaan domestik Kasmini 35 asal Banjarnegara bekerja di rumah majikannya di Hong Kong oke jadi di buku ini fotografer Mas Romy Perbawa itu motret di tiga negara ya jadi di Hong Kong di Malaysia di Indonesia tiga negara jadi itu merupakan proyek yang benar-benar serius ya long term jadi perlu waktu panjang sehingga untuk mengerjakan proyek semacam itu jelas perlu waktu dan uang oke lanjut kita lihat ini penyajiannya dokumenter klasik ya jadi bukan yang terlalu artistik atau surrealis dan sebenarnya kalau teman-teman melihat foto-foto perjalanan fotografi dari zaman dulu foto-foto klasik lah yang selalu diingat jadi kalau kita tanya kita ingat foto itu karya siapa biasanya kita ingatnya adalah foto-foto yang klasik mulai dari zaman Bresong sampai fotografer dokumenter sekarang foto-foto yang selalu tertancap diingatan itu adalah foto-foto yang klasik jadi foto yang artistik kemudian surrealis itu fresh sifatnya sebagai jeda dari sajian-sajian yang mediocre nah ini di foto ini dimunculkan simbol bahwa ini di foto di Malaysia kita skip-skip aja karena nanti kalau kalian mau lihat secara mendalam kalian mesti punya bukunya nah ini Cornelis ini kalau nggak ada captionnya ini saya pikir Karolus Naga Muda oke nah ini ada potret-potret ya di ini seperti seris potret karena ada beberapa di foto mirip negatif film gitu ya untuk saya menangkap tujuannya untuk mengaburkan identitas subjeknya nah ini foto-foto dengan lighting yang seperti salgado gitu ya nah ini salah satu foto favorit saya dalam sekali ya sangat menyentuh oke kemudian di bagian di bagian ditampilkan potret-potret keberhasilan gitu ya ini ada yang jadi dokter ya anak imigran ini foto penutupnya jadi kalau tadi diawali dengan foto pembuka seperti hutan gitu ya atau semak-semak jalan yang suram bisa dibilang gitu nah penutupnya adalah satu pemandangan yang indah meskipun dia hanya tertempel pada kain dalam satu perjalanan ini kan ada jalan juga jadi mungkin seperti satu perjalanan yang belum ada akhirnya kemudian ada teks aku ingin pulang disini ada indeks jadi kalau teman-teman pengen tahu keterangan tiap foto di belakang ada indeksnya oh nah ini terjawab ya series potret kenapa tadi terlihat membayang-bayang itu karena di satu lembar itu ada dua foto ya ada dua seperti ini rangkaian dua-dua potret para pekerja migran dalam pusat tahanan sementara oke jadi mereka tadi adalah tahanan kenapa tidak ditampilkan secara eksplisit nah ini ada sisipan jadi di belakangnya ini ada sisipan terjemahan bahasa inggrisnya tapi saya tadi gak ingat apakah ini foto pembuka yang sama yang sama atau bukan tapi seingat saya sih tadi foto pembukanya itu tanpa manusia kalau ini ada ada orang yang jalan nah ini terjemahan bahasa inggrisnya di dalamnya ada indeksnya juga dalam bahasa inggris menurut saya kurang efektif karena banyak ruang yang harus dipakai lagi mungkin bahasa inggrisnya bisa dijadiin satu aja di dalam di dalam buku kemudian sisipannya ini memuat informasi yang lain oke overall ini buku foto yang keren layak di koleksi harganya 400 atau 500 ribuan kalian bisa pesen di panah foto nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini itu saja video kali ini kalau kalian punya komentar atau tambahan pendapat atau revisi dari komentar saya tadi silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih sudah nonton selalu jaga kesehatan jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih